Kampung KB Kelurahan Tegal Reja Kecamatan Cilacap Selatan menyajikan ruang terbuka hijau dan tempat publik yang unik dan kreatif. Dengan menggunakan anggaran swadaya masyarakat, mereka membuka lokasi bermain anak atau yang lebih dikenal dengan taman keluarga yang asri dan nyaman, serta aman bagi anak-anak. Lahan seluas 200 x 2 meter yang menempati lahan PT KAI sebelah bantalan rel ini, yang dulunya terkenal kumuh dan rindang, kini disulap oleh masyarakat setempat menjadi tempat wisata keluarga yang indah dan menarik. Setidaknya terdapat beberapa hasil kreasi yang dibuat oleh warga RW4 ini, mulai dari tempat berkumpul, taman-taman, kolam ikan, hingga wahana bermain anak-anak. Semua lengkap tersaji di sini. Adanya taman keluarga ini merupakan wujud kesadaran masyarakat tentang keindahan dan kebersihan lingkungan sudah mulai dijalankan. Rencananya, atas izin dari PT KAI, seluruh lahan memanjang hingga di 800 meter ini akan dikelola dan dimanfaatkan masyarakat untuk memperluas taman edukasi dan bermain anak-anak. Warga kita duyuk-duyuk pun, kunyeng-kuyung, mengadakan taman ini dengan sukar rela untuk tanaman ini juga bantuan dari warga kita karena orang-orang tersebut adalah menyadari bahwa yang tadinya kumuh sekarang bisa terlihat menjadi ini karena kepompakan warga RW04. Jadi yang pertama ini untuk RW04 dan nanti kami juga akan di tepian rel sepanjang wilayah Tegar Reja ini akan kami bikin taman yang melalui RW masing-masing wilayahnya supaya kita juga mempunyai satu wilayah Tegar Reja ini wilayah perkotaan yang sangat badat juga ada ruang terbuka hijau yang ada di pelurahan Tegar Reja ini salah satu yang bisa kami manfaatkan adalah bantaran rel ini. Selain enak dilihat, lokasi ini juga sering dimanfaatkan warga untuk mengisi waktu sore berkumpul bermain bersama anak-anak dan aman dipergunakan karena dipasang pagar pembatas pengaman di sekitar lokasi sehingga adanya kreasi ini bisa menjadi percontohan bagi kelurahan atau desa lainnya. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Muartakan.